Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bagaimana teman-teman disini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan peon ke G4 Maka berlanjut peon ke E5 langsung juga membuka aktifnya menteri ke depan Kuda ke G3 dengan ide kenapa peon sebelumnya terlebih dahulu melaju Supaya dapat menopang kuda ke depan di petak F5 F6 tentunya dilanjutkan membuka juga gajah D4 menawarkan juga mengorbankan peon dan kuda ke B6 Yang jadi pertanyaan mengapa tidak diterima peon ini Karena memang sengaja dikorbankan dengan F4 Dimana membuka diagonal gajah juga menguasai ke depan petak sentral ini Oke teman-teman oleh sebab itulah tidak diterima oleh Nodirbeg Abysatorov Kuda ke B6 dan kuda ke D3 juga dilanjutkan menambah tekanan juga terhadap sentral Peon ke D6 men-support Maka F3 saat ini membuka juga gajah Saat ini diterima pertukaran peon memukul peon Gajah menerima dan C5 langsung mengusir gajah Gajah mundur ke F2 dan C4 saat ini juga mengusir kuda Bagaimana melanjutkan Manusukalsan terbedah hulu gajah memukul kuda tempos kak Membuat peon bertumpuk dan kuda menyelamatkan diri ke B4 Berlanjut dengan D5 saat ini Dan tentunya C3 Dimana juga sudah men-support kuda Dan kuda ini tidak bisa diusir teman-teman Dan yang jadi pertanyaan Bagaimana Nodirbeg atau hitam melanjutkan permainan Gajah ke F4 dipilih Langsung juga membatasi raja Bisa kita bayangkan andaikan Gajah ini berpindah misalkan Masalahnya menteri ke depan melakukan Dan ini pun akan skagmat Karena ditutup dimakan saja pertukaran Ini akan menjadi Bodensmith Oleh sebab itulah kuda ke H5 dimainkan langsung juga mengancam gajah Gajah ke H6 mempertahankan juga diagonal ini Lalu peon ke F4 Menutup juga akses gajah Rokadi dilanjutkan sayap menteri juga Secara tidak langsung mengancam keraja Kuda ke G3 dimainkan Bermanufur ke depan mengancam gajah G6 menjaga hal tersebut terjadi Dan peon ke E3 Dilanjutkan menteri ke D7 saat ini Mengancam peon tempos kak Menteri ke E2 men-support peon Benteng ke E8 saat ini juga mengancam peon ke depan Kita bisa bayangkan andaikan Diskoneksikan benteng ini Gajah memukul peon bahwa peon serang dipit Kuda ke C2 dimainkan juga menambah support langsung ke peon Gajah ke F8 saat ini Dan peon ke B4 Bagaimana melanjutkan gajah ke E6 teman-teman Menaikan juga peon Karena apabila dicoba menerima N pasan Masalahnya disini peon menerima kembali Membuka file benteng dan cukup juga ke depan merugikan bagi hitam Oleh sebab itulah hitam tidak menerima dengan N pasan Tetapi gajah ke E6 menekan peon Simple saja H3 men-support peon Dan H5 lagi-lagi mendobrak teman-teman Dengan ide diterima pertukaran Maka gajah memukul peon tempos mengancam benteng Kuda ke D4 berlanjut mengancam langsung gajah Peon memukul peon terlebih dahulu Dan F5 teman-teman Mengusir juga gajah Gajah mundur saat ini Apa yang terjadi jika diterima peon ini misalkan Masalahnya kuda menerima juga gajah Disini kita lihat teman-teman Benteng wajib diterima Karena apabila saat ini menteri yang menerima Masalahnya gajah memukul peon Disini menteri akan tumbang Karena langsung juga menusuk ke raja Dan kita kembali ke parti aslinya Oleh sebab itulah gajah ke F7 Berlanjut peon memukul peon saat ini Menteri ke C7 saat ini mengancam kuda Menteri ke F3 mengancam kuda Dan disini gajah ke H6 Juga menekan peon ke depan Kita melihat ancaman dari benteng dan gajah Maka benteng ke E1 mengancam peon Gajah ke G5 saat ini Supaya disupport juga oleh peon ke depan A4 inisiatif langsung juga Mencoba mengaktifkan Karena saat ini benteng ini tidak aktif teman-teman Bagaimana mengaktifkannya A4 mendorong inisiasi peon ke depan Membuka juga file A Maka peon memukul peon saat ini Pertukaran gajah menerima tempus kak Raja ke B8 Dan benteng ke E2 Mungkin ke depan Untuk bermanufar menumpuk benteng di file A Berlanjut dengan kuda ke G6 Maka gajah langsung memukul kuda Karena ini cukup berbahaya Kita bisa bayangkan manufar ini ke sentral Mengancam menteri Mengancam juga Untuk menempati petak penting D3 Sehingga gajah langsung memukul kuda Pertukaran Dan sekarang sepasang gajah juga cukup kuat dari hitam Akan bersaing dengan manuskalsen Dengan sepasang kuda Kuda ke F5 dimainkan Mempersolid juga peon ke depan Mempersolid juga kuda Menteri ke E5 Lalu peon ke A5 Fokus Menteri ke E4 Langsung menawarkan Inilah kelemahan ke depan Yang dimanfaatkan manuskalsen Sebelumnya seperti ini Di dalam posisi ini Bahwa pertukaran peon terlebih dahulu Adalah sebuah opsi Dimana benteng menerima Barulah menteri ke E4 Pertukaran terjadi Dan benteng misalkan ke A2 Disini raja ke C7 Dilakukan skak saat ini Tentunya tidak mungkin berpindah ke file D Karena memukul peon temposkak Wajib kembali Dan akan terjadi langkah repetition ke depan Aga tetapi yang menjadi pembeda ketika Nodirbik Abusatorov memilih Terlebih dahulu menteri ke E4 Maka ini berbeda Karena pertukaran menteri terjadi Lalu peon memukul peon Dan peon ini menjadi sangat kuat teman-teman Mencegah raja untuk kabur Disini benteng juga langsung menerima peon Benteng ke A2 Ancaman skak mat Bagaimana mencegah? Tentunya benteng ke K1 skak Karena apabila dicoba semisal Raja ke C8 Supaya dapat ke depan Melarikan diri Maka tetap akan dilakukan skak Raja berpindah Ditukarkan saja benteng Dilakukan skak Raja ke D7 Benteng ke B8 Dipastikan Peon ini akan tumbang Karena tidak bisa dilindungi Dicegah oleh kuda Kita kembali ke posisi aslinya Tentunya satu-satunya Untuk survei Masih dilakukan skak Raja berpindah tentunya Maka pertukaran benteng terjadi Pertukaran benteng ke E8 Langsung juga mengancam pion Di masa depan Benteng ke H1 Di dalam posisi ini Gajah juga untuk memukul kuda Sebuah pilihan Benteng ke F8 Dimainkan teman-teman Juga mungkin ke depan Men-support juga Waktu juga sudah mulai krisis Maka anda pause video ini Apa langkah eksekusi Yang dimainkan oleh Magnus Yang membuat juga Nodilbek Amsator Menyerah Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Bisa menemukan Langkah itulah dengan Kuda ke D6 Percatau tidak Setelah kuda ke D6 Langkah ke 36 Nodilbek Amsator Menyerah Mengapa demikian Idenya sepertinya Kita lihat Bagaimana peta ini Kedepan Untuk juga dikuasai Sehingga ancaman skakmat Benteng Misalkan ke D8 Mengancam kuda Maka disini dapat Dilanjutkan kuda Tetap untuk kena Karena apabila Diterima kuda ini Menghasilkan benteng Melakukan skak Gajah menutup Dimakan saja Benteng menutup Dimakan saja Dan langsung skakmat Oke Dan juga opsi yang kedua Bagaimana jika Di dalam posisi seperti ini Gajah melakukan skak Misalkan Ini hanyalah penundaan Teman-teman F5 misalkan Maka kuda akan tetap Ke 6 Mang forking juga Apabila benteng K-8 Maka gajah akan dimakan Karena tidak mungkin Diterima Membawa benteng K-8 skak Ditutup Dimakan saja Benteng Hasilnya tetap skakmat Luar biasa teman-teman Bagaimana part yang terjadi Tentunya Bagaimana juga Pada game pertama Semifinal Untuk menuju ke final Kedepan Pertemuan Manus Carlsen Menghadapi Nodir Backup di Sotorov Berikut adalah Tingkat akurasinya Ulasan Ulasan permainan Dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dari Grandmaster Manus Carlsen 91,1% Dan Nodir Backup di Sotorov 84,9% Dimikian Ulasan Catur hari ini Jika kalian suka Please like Comment dan juga subscribe Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam meng-update Konten catur menarik lainnya Bila ada seharga Kedepannya juga Request Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Tari Anda Salam catur toh Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye